Pedang awan merah jelit sebelas. Telah terjadi sesuatu yang aneh akan tetapi merupakan suatu malapetaka bagiku, siowoy. Sampai sekarang pun aku menjadi bingung dan sedih, air, orang seperti engkau ini dapat bingung dan bersedih, tuaku. Apa sih yang telah terjadi? Tentu hebat sekali kejadian itu, lalu dengan suara penuh duka diceritakannya pertemuannya dengan Mulani. Entah apa yang terjadi. Kami hanya mendengar ledakan dan kami tidak ingat apa-apa lagi. Setelah kami sadar, kami berdua telah dalam keadaan telanjang bulat di hutan itu. Hem, aneh sekali, tentu ada yang sengaja melakukan itu, entahlah, akan tetapi yang paling hebat, Mulani mengatakan bahwa selagi dalam keadaan pingsan ia telah digauli orang dan tentu saja ia menuduh aku yang melakukannya, hem, dan engkau tidak melakukannya, tuaku gadis ini memang luar biasa sekali. Mungkin karena kedudukannya sebagai ahli pengobatan, membicarakan soal begituan ia merasa biasa saja, tidak canggung sama sekali. Bagaimana aku tahu, Siowen Boy? Aku pun dalam keadaan tidak sabar dan ketika terbangun atau siuman, tahu-tahu kami berdua dalam keadaan telanjang bulat, lalu bagaimana ia menuntutku untuk mengawininya, dan engkau menerima apa lagi yang dapat kulakukan, Siowen Boy? Untuk menuduh orang lain siapa yang harus kutuduh dan apa buktinya? Yang jelas, ketika kami siuman kami dalam keadaan telanjang bulat dan Mulani telah ternoda. Dengan bukti keadaan seperti itu, aku tersudut dan sebagai seorang laki-laki aku harus bertanggung jawab. Ah, sungguh nasibku amat buruk, Siowen Boy, kenapa? Bukankah Mulani itu seorang gadis yang baik dan cantik pula? Memang demikian, aku kagum dan suka kepadanya, akan tetapi aku tidak mencintanya. Kami menikah akan tetapi aku tidak pernah menjamahnya, aku memberi alasan bahwa aku akan bersembah yang dulu di depan makan orang tuaku sambil mengantarkan kembali pedang kepada Kaisar. Hanya namanya saja kami suami istri, akan tetapi sebetulnya tidak pernah ada hubungan apapun di antara kami. Dan lebih celaka lagi, Mulani telah mengandung, mengandung, ya, agaknya sekali ternoda, ia langsung mengandung dan tentu saja aku yang dianggap menjadi ayah kandung anak itu, apakah bukan mana aku tahu, Siowen Boy? Sudah ku katakan bahwa apa yang terjadi selagi kami pingsan itu, aku tidak tahu dan semenjak itu, aku belum pernah menyentuh Mulani. Ah, aku bingung sekali, Siowen Boy, dan aku harus dapat memecahkan rahasia ini. Aku yakin bahwa ada seseorang yang telah melempar bahan peledak yang membedius orang itu dan ada yang menggunakan kesempatan selagi Mulani pingsan, menodainya, kemudian menelanjangiku agar aku yang dituduh melakukannya. Hmm, agaknya begitu, tuaku. Aku sendiri tidak percaya bahwa engkau dapat melakukan perbuatan kejah itu, bukan main girangnya hati Han Lin mendengar ini wajahnya berseri dan sepasang matanya bercahaya. Orang sejagat boleh menuduhnya, akan tetapi kalau gadis ini percaya kepadanya itu sudah lebih dari cukup. Terima kasih, Siowen Boy, terima kasih. Engkau melegakan hatiku katanya girang. Tuaku, selama ini yang memusuhimu adalah Sam Moong. Apakah bukan mereka, atau seorang di antara mereka yang melakukannya? Kurasa seorang seperti Hak Bin Moong tidak akan segera melakukan kekejian seperti itu. Tidak mungkin. Sam Moong adalah pembantu-pembantu setia dari Kumakan, kepala suku Mongol yang menjadi ayah Mulani. Mereka amat menghormati Mulani. Bukan, bukan mereka, akan tetapi entah siapa, sudahlah, tuaku. Seperti ku katakan tadi, apapun yang terjadi tidak perlu diselesaikan, yang terpenting engkau tidak melakukan kekejian itu, akan tetapi, Siowen Boy. Aku terpaksa mengawini Mulani, padahal aku tidak suka, sudahlah, serahkan saja kepada Tian. Kalau orang tidak bersalah, tentu nanti akan terbukti juga. Dan ku rasa Mulani tidak begitu bodoh untuk memaksa orang yang tidak bersalah menjadi suaminya seperti yang dilakukan kepadamu sekarang, akan tetapi, bukan hanya untuk itu ia mengawini aku, Siowen Boy. Pertama, karena ia mencintaku, kedua karena adanya peristiwa terkutuk itu, dan ketiga memang ia dan ayahnya hendak menggunakan aku untuk menjadi matemat di istana Kaisar Kerajaan Teng. Ah! Ini gawat sekali Hon Lin lalu menceritakan pesanku Makon ketika mengembalikan Angin Pokiam kepadanya. Aku menjadi serba salah, Siowen Boy. Tentu saja aku tidak mungkin dapat mengkhianati Kaisar, akan tetapi mereka bisa saja mencelakakan aku dengan menyiarkan bahwa aku adalah mantu Kumakon. Dan tentu Kaisar akan mencurigaiku, mungkin bahkan menangkap aku, jangan khawatir, tuaku. Aku akan membela nama baikmu kalau sampai terjadi demikian. Mari kita mencari Suci di Sochiu. Mereka melanjutkan perjalanan Chin Mei menunggang kuda dan Hon Lin berjalan di belakangnya. Ketika mereka tiba di sebuah hutan, tiba-tiba saja mereka dikepung oleh banyak sekali orang yang nampaknya galak dan garang. Jumlah mereka tidak kurang dari 40 orang, semua bersenjata pedang atau golok dan tombak. Hon Lin segera melompat ke depan kuda yang ditunggangi Chin Mei dan membentak kepada mereka, Hei, siapa kalian yang menghadang perjalanan kami dan ada keperluan apakah semua orang itu tertawa bergelap dan seorang yang berkumis tebal, agaknya menjadi kepala mereka, berkata, Hahaha, kawan. Kami kebetulan lewat di sini dan bertemu kalian. Kami tidak minta apa-apa, hanya kuda dan penunggangnya itu saja tinggalkan untuk kami. Engkau boleh melanjutkan perjalanan sendiri, tidak akan kami ganggu, hahaha sobat, nona ini sedang sakit dan perlu menunggang kuda. Harap kalian berbaik hati dan jangan mengganggu kami, banyak cerwet. Hayo tinggalkan nona ini dan kudanya atau kau ingin lebih dulu mampus di tangan kami bentak si kumis tebal itu. Hon Lin menjadi marah. Dipegangnya tongkat terat-terat di tangannya. Keparat, kalian ini sungguh tidak tahu aturan bentaknya. Tuakku, jangan membunuh orang kata Chin Mei lirih. Jangan khawatir, si Omoy, akan tetapi orang-orang ini perlu diberi hajaran agar maklum bahwa mereka tidak boleh bertindak seenak hati sendiri. Tapi, engkau masih belum sembuh, Hon Lin khawatir sekali. Jumlah musuh terlalu banyak dan bagaimana mungkin dia dapat melawan mereka sambil melindungi Chin Mei. Aku dapat menjaga diri, Tuakku, kata gadis itu tenang sekali. Bocah lancang mulut, engkau lah yang pantas diberi hajaran bentak si kumis tebal yang sudah menggerakkan goloknya menyerang, diikuti oleh peluhan orang anak buahnya. Hon Lin memutar tongkatnya dan banyak pedang dan golok berterbangan bertemu dengan tongkat bututnya. Melihat ini, para pengeroyok menjadi penasaran dan seperti samudera bergelombang mereka menyerang Hon Lin dan ada pula yang menubruk ke arah Chin Mei yang masih duduk di atas punggung kudanya. Akan tetapi orang itu menubruk punggung kuda dan hampir saja disepak oleh kuda yang terkejut itu karena gadis yang ditubruknya itu tahu-tahu sudah hilang melompat dan menyingkir. Biarpun telah kehabisan tenaga Sinkeng namun Chin Mei masih dapat bergerak dengan ringan sekali sehingga tidaklah mudah untuk menangkapnya. Akan tetapi jumlah lawan terlalu banyak dan kini belasan orang mengetung dan hendak menangkap Chin Mei sehingga gadis itu terpaksa berloncatan ke sana-sini sehingga sebentar saja ia yang masih lemah itu terengah-engah. Juga Hon Lin mengamuk, akan tetapi karena dia selalu ingat akan pesan Chin Mei agar jangan membunuh orang, dia membatasi tenaganya dan karenanya jumlah pengeroyok tidak pernah berkurang. Yang sudah roboh, karena tidak terluka parah, dapat bangkit kembali dan dia pun diserang seperti seekor jengkerik dikeroyok banyak semut. Pada saat yang gawat bagi Chin Mei yang sudah kelelahan itu, tiba-tiba terdengar bunyi ledakan keras dan nampak asap mengepul tebal sekali. Hon Lin terkejut, teringat akan asap pembius yang pernah membuatnya roboh pingsan bersama Mulani. Dia menahan nafas dan cepat menyambar tubuh Chin Mei di bawahnya melompat keluar dari asap. Banyak pengeroyok yang roboh bergelimpangan menjadi korban asap pembius, sedangkan yang lain melarikan diri ketakutan. Hon Lin dan Chin Mei selamat dari pengaruh asap dan ketika mereka memandang, Hon Lin menjadi heran dan terkejut mengenal bahwa yang melempar peledak berasap pembius itu adalah Kean Bilan, Gadis Putri Ketua Pek Eng Bu Koan itu, gadis yang berpakaian merah muda dan cantik jelita. Lan Mui Hon Lin berseru gembira sambil menghampiri, sambil menggandeng tangan Chin Mei. Syukurlah engka selamat, Lin Ko. Siapa sih begitu banyak orang yang mengeroyokmu mereka hanya perampok biasa, Lan Mui? Oh iya, perkenalkan, ini adalah Nona Li Chin Mei yang berjuluk Kuan Im Sian Li dan inilah Nona Kean Bilan, Putri Ketua Pek Eng Bu Koan, dua orang gadis yang sama cantiknya itu saling memberi hormat dan Bilan memandang heran. Kuan Im Sian Li yang terkenal ahli pengobatan dan ahli silat itu. Akan tetapi tadi kulihat engkau terkepung dan terancam orang-orang tak berverguna itu Lan Mui, saat ini adik Chin Mei sedang kehilangan tenaganya, kehabisan Sin Keng karena dipakai untuk mengobati orang, maka untuk sementara ia menjadi lemah, ah, aku gerang sekali kebetulan lewat di sini dan melihat engkau dikeroyok. Lin Ko, Lan Mui, ada satu hal yang ingin kutanyakan kepadamu. Engkau tadi menggunakan obat peledak yang mengandung bios, dari manakah engkau memperoleh bahan peledak yang ampuh itu ini buatan ayahku sendiri, kata gadis itu bangga dan memperlihatkan sebuah benda sebesar kepalan tangan yang tergantung diinggangnya. Dahulu ketika engkau dan kakakmu diserang Tiantes Yang Kui, kenapa tidak menggunakannya sebetulnya kami dilarang oleh ayah untuk sering menggunakan obat peledak ini, karena itu dahulu kami tidak membawanya. Akan tetapi setelah pengalaman pahit itu, setiap kali pergi aku pasti membawa beberapa butir untuk persediaan kalau-kalau terancam bahaya, jadi yang pandai menggunakannya dan memilikinya hanya engkau, kakakmu dan ayahmu benar sekali, koko. Bahkan para murid tayah tidak ada yang diberi senjata ini, Ah Hon Lin berpikir keras. Tak salah lagi, Kok Hon kakak gadis ini amat membencinya sejak pertama kali berjumpa. Mungkinkah Kok Hon pelaku peledakan dan pemerkosaan itu? Kenapa, Lin Kho tidak? Tidak apa-apa, Lan Moi? Apakah kakakmu tidak melakukan perjalanan bersamamu? Justeru ayah menyuruh aku pergi mencari Hon Koko, disuruh pulang oleh ayah. Apakah engkau tidak melihatnya? Lin Kho tidak. Aku tidak melihatnya, akan tetapi mungkin saja dia melakukan perjalanan ke utara. Kenapa engkau menyangka demikian, Lin Kho? Karena aku juga pernah melihat bekas ledakan seperti ini. Dia juga membawa bahan peledak seperti yang kau miliki itu, bukan tentu saja. Nah, kalau begitu carilah dia di utara, Lan Moi. Kami sendiri akan meneruskan perjalanan ke So Ciu untuk suatu keperluan. Tapi, Lin Kho Kho, ada apakah? Lan Moi Belan mengerling ke arah Chin Mei yang mengerti dan berkata, Aku mau mencari kudaku yang tadi melarikan diri ketika terjadi ledakan. Tanpa menanti jawaban, ia lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Ada apa? Lan Moi tanya Han Lin yang melihat gadis ini seperti hendak menyampaikan sesuatu akan tetapi tadi meragu karena ada Chin Mei di dekat mereka. Lin Kho Kho, aku belum sempat mengaturkan terima kasih atas pertolonganmu mengobatiku ketika itu. Ahaha, bukankah engkau juga menolongku ketika aku dikeroyok semuong akan tetapi bantuanku tidak ada gunanya, malah aku terluka dan merepotkanmu, sama sekali tidak, Lan Moi. Jangan bicara tentang terima kasih karena kita sudah saling bantu, tapi sikap kakakku sungguh menjemukan. Aku mohon maaf atas sikapnya yang tidak baik terhadapmu, Koko, tidak mengapa, Lan Moi. Dia hanya salah paham, Han Lin membayangkan tentang ledakan dan tentang perkosaan atas diri Mulani. Koko, kalau engkau ada waktu atau kebetulan lewat, ku persilahkan singgah di rumahku, aku, aku ingin memperkenalkan engkau kepada ayah dan ibuku, Koko wajah gadis itu kemerahan dan suaranya gemetar. Ucapan hendak memperkenalkan seorang pemuda kepada ayah bunda seorang gadis mengandung makna yang mendalam, karena hal itu dapat diartikan bahwa si gadis menaruh hati atau menaksir si pemuda. Ahaha, baiklah, Lan Moi. Nah, itu adik Chin Mei sudah mendapatkan kembali kodanya. Terima kasih atas pertolonganmu tadi, Lan Moi. Kita berpisah di sini dan selamat berpisah, Lin Koko. Kau bilang tadi di antara kita tidak perlu berterima kasih. Oh, ya, maafkan aku lupa. Nah, selamat jalan dan selamat berpisah, Lan Moi yang baik. Selamat berpisah, Lin Koko. Eh, engkau sudah hendak pergi, adik bilang aku hendak mengejar kakakku, Enci Chin Mei. Selamat jalan dan selamat berpisah. Engkau, engkau beruntung sekali dapat melakukan perjalanan bersama Lin Koko. Kalau saja aku tidak harus mencari kakakku, aku pun ingin melakukan perjalanan bersama kalian. Selamat berpisah, adik bilang dan mudah-mudahan engkau dapat segera menemukan kakakmu. Mereka berpisah dan setelah melakukan perjalanan berdua, Chin Mei berkata, kasihan sekali adik kan bilang itu. Eh, kenapa engkau mengatakan demikian? Si Om Moi ia ternyata telah jatuh cinta kepada suami orang. Hem, kau maksudkan aku? Aku belum menjadi suami yang sesungguhnya, ia amat mencintamu. Lin Koko, bagaimana engkau tahu dari pandang matanya, caranya bicara kepadamu, sikapnya? Ah, semua begitu jelas, seperti sebuah kitab yang terbuka, tinggal membacanya saja. Hem, engkau dapat membaca seorang wanita seperti membaca kitab terbuka. Apakah engkau juga dapat membaca hati seorang pria seperti sebuah kitab terbuka pula? Gadis itu tertawa. Mengapa tidak? Pria lebih mudah dibaca. Akan tetapi, mengenai bahan peledak itu, aku jadi teringat akan pengalamanmu ketika menjadi korban pembiusan bahan peledak pula. Apakah ada hubungannya, Tuako? Karena pembicaraan dibelokan kepada soal yang menjadi bahan perkiraannya, maka Han Lin menanggapinya dengan serius dan sudah melupakan lagi akan kemampuan Chin Mei membaca hati pria seperti kitab terbuka. Aku juga menjadi curiga, meimoi. Ledakan itu persis yang kualami bersama Mulani dahulu. Aku juga menjadi pingsan seperti beberapa orang perampok itu. Dan menurut keterangan bilang tadi, kakaknya juga membawa bahan peledak seperti itu, jadi engkau menyangka kakaknya yang menjadi pelakunya begitulah. Kalau ada kemungkinan orang melakukan itu, maka kakaknya menjadi orang pertama yang kucurigai melakukannya, akan tetapi gadis itu amat baik dan mencintamu. Ia seorang gadis yang gagah, apakah kakaknya juga bukan seorang pendekar? Memang orang-orang yang bukan adalah pendekar-pendekar. Akan tetapi, ketika bertemu dengan aku dan melihat bahwa aku membawa angin pokiam, kakaknya yang bernama Ken Kok Han itu sejak semula sudah merasa tidak suka kepadaku dan menuduh aku sebagai pencuri pedang di kota raja. Agaknya dia, dia memang membenciku, meimoi. Lalu Han Lin menceritakan segala sikap Kok Han yang pernah dilakukan terhadap dirinya. Bahkan ketika dia mengobati Bilang, Kok Han menyerangnya dan menganggapnya bermain gila terhadap adiknya. Hem, agaknya dia itu keras kepala dan pemarah. Orang seperti itu mudah sekali membenci dan mendendam, tuaku. Aku juga curiga bahwa dia yang melakukannya, hem, kalau benar demikian, keadaan menjadi lebih sulit lagi. Aku tidak mau membuat hati Bilang menjadi hancur akibat perbuatan kakaknya, sudahlah, urusan itu kita pikirkan nanti saja. Sebaiknya sekarang kita temukan dulu Suci, lalu kalian mengembalikan pedang kepada Kaisar. Baru setelah itu kau pikirkan lagi urusanmu, baiklah, si Omoy. Mereka melanjutkan perjalanan dan menjelang semenjak mereka memasuki kota Sochiyu. Mereka menyewa dua buah kamar di rumah penginapan dan Chin Mei lalu bersama di untuk memulihkan tenaga Sien Kangnya. Adapun Han Lin lalu meninggalkan rumah penginapan untuk mencari jeng isian licu lengsi. Dia pergi berkunjung ke taman utama di kota itu dan benar saja, dari jauh dia sudah melihat wanita itu duduk seorang diri sambil melamun. Enci Lengsi Han Lin menghampiri dan berseru memanggil dengan girang. Ah, engkau, Han Lin kata wanita itu dengan wajah gembira bukan main. Alangkah lamanya aku menanti di sini. Sudah sepekan lebih setiap hari aku datang ke taman ini menantimu, maafkan aku Enci. Maafkan aku telah membuat Enci menunggu begitu lama. Aku telah mengalami banyak hal yang amat pahit. Nanti dulu, apakah Hengka sudah mendapatkan pedang itu Han Lin menepuk pedang yang berada di pinggangnya, pedang angin pokiam yang memakai sarung edang biasa agar tidak menarik perhatian orang. Itukah angin pokiam benar, Enci, air, syukurlah, Han Lin kalau begitu kita segera dapat membawa ke kota Raja katanya Girang. Sabar, Enci. Kita harus menanti beberapa hari lagi sampai sumoymu sembuh benar, apa? Sumoy. Iya kenapa? Panjang ceritanya, Enci. Dengarkan dulu ceritaku bagaimana aku mendapatkan pedang ini. Dia lalu menceritakan lengsi tentang pertemuannya dengan Mulani, tentang pernikahannya dengan Mulani yang membuatnya berduka. Airh, goblok benar Engkau. Apakah Engkau telah menodai gadis itu tentu saja menurut keyakinanku tidak, Enci. Walaupun ketika itu aku pingsan sehingga mana aku tahu pasti apa yang telah terjadi goblok, adikku yang tolol. Kalau aku berada di sana tentu sudah kuhajar gadis Mongol itu. Bagaimana ia boleh memaksa orang menjadi suaminya atas dasar peristiwa yang belum tentu siapa pelakunya itu. Kurang ajar benar ia berani memaksa adikku menikah dengannya, Ayuh, Enci. Bagaimanapun, Mulani sudah menjadi korban perkosaan, korban perkosaan katamu. Kalau menurut aku, ini adalah siasatnya belaka. Tidak ada siapa-siapa yang memperkosanya, ia memang sengaja memasang jebakan agar Engkau mau menikahinya. Tidak tahu malu. Biar ia mencintamu, kalau Engkau tidak membalasnya, tidak semestinya ia menggunakan akal busuk seperti itu. Tapi, Enci, kenyataannya ia telah ternoda. Eh, bagaimana Engkau bisa tahu dengan pasti? Karena, sebulan kemudian setelah kami menikah, biarpun aku tidak pernah menyentuhnya, ia telah mengandung satu bulan. Peristiwa itu benar terjadi, karena buktinya ia mengandung. Hmm, kalau begitu, tentu ada pelakunya. Tapi harus diselidiki, harus. Tidak semestinya Engkau menikah begitu saja dengan gadis Mongol. Tak tahu malu itu memang aku pun sedang melakukan penyelidikan, Enci. Akan tetapi yang penting aku harus menyerahkan pedang ini dulu kepada Kaisar. Ah, benar. Dan tentang Sumoy itu Honlin lalu menceritakan tentang Chin Mei. Betapa Chin Mei yang menolong dan mengobati Hek Bin Moong karena terluka parah, berbalik malah hendak dipaksa Hek Bin Moong menjadi istrinya. Betapa dia menolongnya dan sampai kini Chin Mei masih harus memulihkan tenaganya yang terkuras ketika ia menyelamatkan Hek Bin Moong. Hun, babi macam apa itu? Kenapa tidak kau bunuh saja? Ia jahat, keji dan kalau aku bertemu dengannya, tentu kuajak bertanding sampai seorang dari kami menggelep tak tak berfernyawa lagi. Di mana sekarang Sumoy di rumah penginapan. Mari, Enci kita temui dia. Mereka lalu meninggalkan taman bunga umum dan kembali ke rumah penginapan. Ketika Chuleng Si memasuki kamar itu, ia mendapatkan adiknya sedang sila dan bersama di, mengumpulkan hawa murni untuk mengembalikan tenaganya. Sumoy Chuleng Si memanggil sambil memasuki kamar. Suci. Chin Mei membuka matanya dan segera turun dari pembaringan menyambut. Suci, aku, SSSTTT, aku sudah tahu semuanya dari Honlin bagaimana keadaanmu. Mari ku periksa Chin Mei tersenyum dan membiarkan dirinya diperiksa oleh Chuleng Si, nadinya, dadanya, dan perutnya. Syukur engkau tidak terluka, hanya kehilangan tenaga saja. Kukira dalam beberapa hari ini engkau sudah akan sembuh kembali tenagamu. Ayuh, Sumoy. Sejak dahulu engkau terlalu baik hati, Chin Mei tersenyum. Apakah jeleknya berbaik hati? Suci jelek. Jelek sekali dan rugi kalau engkau tidak memakai perhitungan. Buktinya engkau ini bersikap baik, menolong dan mengobati binatang macam Hek Bin Moong. Bukan kebaikan dibalas kebaikan, bahkan dibalas kejahatan. Sepantasnya, bertemu orang macam dia, bukan diobati, malah dibunuh ayuh, suci. Ayuh-ayuh apalagi. Dia seperti seekor ular berbisa, kalau engkau mencoba untuk mengobati ular berbisa yang sedang sakit, bukan kebaikan yang kau dapat, malah digigitnya engkau sampai mati. Huh, kalau bertemu dengan binatang itu, pasti akan kubunuh dia sudahlah, suci. Kalau semua orang bersikap seperti engkau, habislah semua orang di dunia ini, tinggal engkau seorang kelakar Chin Mei. Semua orang di dunia ini tentu ada cacatnya, ada sifat buruknya. Kalau yang buruk dibunuh, tidak ada sisanya lagi. Tahukah bahwa kita berdua ini pun memiliki sifat buruk? Kau mau bilang bahwa engkau dan aku ini jahat? Jangan ngaco engkau aku tidak bilang jahat, melainkan memiliki sifat buruk. Lihat, engkau sendiri seorang yang keras hati dan mudah marah, mudah mengamuk. Tidak burukah itu? Ingatkah engkau betapa dahulu engkau hampir saja membunuh Lin Koko karena kekerasan hatimu Lin Koko? Aha, kau maksudkan adikku Han Lin bagus, dia itu Lin Koko bagimu, ya? Sudah begitu akrab kehantara kalian ihaha, suci. Kami hanya bersahabat biasa. Dia telah menolongiku ehem, aku hanya berkelakar, sumoy. Apa salahnya kalau kalian menjadi sahabat karib yang akrab? Dan coba katakan, orang macam engkau ini, mana sifat buruknya? Kalau aku memang keras dan pemarah, engkau tadi sudah menyebutkan bahwa aku terlalu lemah, terlalu baik hati, bukankah itu bagimu juga sifat yang buruk memang buruk? Buruk sekali. Orang berbuat baik haruslah melihat kepada siapa kita berbuat baik. Kalau kepada penjahat kita berbuat baik, sama dengan membunuh diri. Kalau aku, setiap ada penjahat, apalagi yang terlalu keji seperti Hak Bin Moong, tidak ragu-ragu lagi akan ku cabut mewanya Chin Mei tertawa. Ia sudah mengenal benar kepada sucinya ini memang keras hati dan dapat berbuat ganas terhadap orang jahat. Akan tetapi tidaklah begitu kejamnya. Suci, engkau sudah bertemu dengan Lin Koko sudah, dia berada di kamarnya dan aku menginap di sini bersamamu. Dia benar. Kami tidak akan berangkat ke kota raja sebelum engkau sembuh, aku tidak sakit, suci, maksudku, sebelum pulih kembali tenaga sin kangmu. Dalam keadaan seperti ini, kalau ada bahaya mengancam, bagaimana engkau akan mampu membela diri suci, ada pembelaku yang paling dapat dipercaya dan diandalkan maka jangan khawatir, aku tahu. Pembelamu itu tentu adikku Hon Lin, bukan Ihaha, suci. Bukannya ya yang kumaksudkan. Bukankah ya akan pergi bersama suci? Yang kumaksudkan, pembelaku yang paling boleh diandalkan adalah Tian. Tidak ada siapapun menggangguku selama Tian melindungiku, airh, dari dulu engkau selalu berpendapat begitu. Selalu mengandalkan Tian. Hem, ketika engkau hampir diperlakukan keji oleh Hak Bin Moong, siapakah yang menolongmu? Apakah Tian tentu saja, suci? Tian yang menolongku, dan kau bilang ditolong oleh Lin Kokomu itu benar, Lin Koko yang menolongku, akan tetapi, justru dia yang digerakkan oleh Tian untuk menolongku sehingga kebetulan sekali dia melihat aku dilarikan oleh Hak Bin Moong, ah, 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 sudahlah. Engkau memang pandai berdebat. Kalau kita tidak berusaha sendiri, apakah Tian akan menolong kita? Kalau kita lapar, tidak mencari nasi sendiri, apakah Tian akan menyuapi kita dengan nasi? Kalau kita haus tidak mencari minuman sendiri, apakah Tian akan menolong kita? Kalau kita diserang penjahat dan tidak melawan dengan kekuatan sendiri, apakah Tian akan menolong kita? Aduh, suci. Sudah berapa kali aku ingatkan kepadamu. Bukankah suci hafal akan semua ujar-ujar dalam berbagai kitab suci? Kenapa suci berkata demikian karena pengalaman, sumoy? Segala macam ujar-ujar dalam kitab suci itu hanya dihafal, menjadi permainan kata-kata dan untuk pemanis bibir saja. Yang jelas, tanpa usaha sendiri kita tidak akan dapat hidup suci, justeru usaha sendiri itu merupakan anugerah dan berkah dari Tian. Kita melihat dengan metu karena Tian memberi kita penglihatan. Kita mendengar dengan telinga karena Tian memberi kita pendengaran. Kita bekerja dengan tangan, kita memelah diri dengan tangan kaki karena Tian memberi kita tangan kaki dan hati akan pikiran. Berkah dan pertolongan Tian telah diberikan kepada kita sejak kita lahir akan tetapi kita kadang melupakannya, mengira bahwa semua ini adalah karena usaha kita sendiri. Suci, apakah suci, apakah suci berusaha agar pernapasan suci sedang tidur sekalipun? Apakah suci pernah mengatur jalannya darah yang dipompa dari jantung? Masih banyak lagi kenyataan yang tak dapat suci bantah. Tanpa kekuasaan Tian yang melindungi kita, bagaimana kita dapat hidup? Wah, 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 kalau sudah begitu tentu saja aku tidak membantah lagi, sumoy. Hai, bagaimanapun juga, aku tidak mau pergi sebelum pulih kembali tenagamu, dan engkau tidak akan dapat memaksaku pergi. Hai, suci. Kapankah engkau menanggalkan kekerasan hatimu itu dan kapan engkau menanggalkan kelemahan hatimu? Sebaiknya, engkau memberikan kelemahanmu sedikit kepadaku dan aku memberikan kekerasan hatiku sedikit kepadamu. Dengan demikian kita menjadi sama-sama sedang-sedang saja, bukan? Hai, hai, tunggu aku akan mencarikan obat penguat darah kepadamu, agar tenagamu cepat pulih, baiklah, suci. Aku pun tadinya hendak mencari obat penguat itu, dan sebetulnya aku sudah punya, hanya tinggal satu lagi bahannya, yaitu jinsom. Tolong berikan sepersepuluh kali saja, suci, baiklah, aku pergi. Engkau boleh bercakap-cakap dengan linkokomu itu, hehehe, ihaha, suci ada-ada saja. Chinmei tersipu dan hal ini membuat Lengsi tertawa terus sampai di luar kamar. Akan tetapi ketika tiba di rumah penginapan dan pergi membeli akar obat jinsom, Lengsi menghapus dua titik air matu yang membasai pipinya. Ia menangis. Akan tetapi mulutnya tersenyum. Biarlah, kalau aku gagal dengan cintaku, Sumoy tidak boleh gagal. Biar dia beristeri, akan tetapi istrinya itu memaksanya, dan ini tidak sah. Aku harus menggagalkan suami istri buatan itu. Dia harus menjadi suami Sumoyku dengan tekun dan penuh kasih sayang, Lengsi merawat adik seperguruannya, memasakkan obat penguat dan menemaninya. Sebetulnya, Enci dan adik seperguruan itu saling menyayang, hanya karena watak mereka jauh berbeda, bahkan berlawanan, maka kadangkala mereka kelihatan seperti bertentangan. Lewat lima hari, tenaga Chinmei telah pulih kembali dan selama lima hari itu, nampak benar oleh Lengsi bahwa Han Lin mencinta adik seperguruannya. Malam itu, seorang diri ia menemui Han Lin Chinmei yang telah tidur ditinggalkannya dan ia mengetuk pintu kamar Han Lin. Han Lin, bukalah pintu, teriaknya memanggil perlahan. Eh, Enci Lengsi, ada apakah mari ke taman di belakang? Aku ingin bicara. Tentu saja Han Lin merasa heran melihat kerahasiaan gadis itu, akan tetapi dia tidak membantah dan setelah menutupkan daun pintu kamarnya, dia pun mengikuti Lengsi pergi ke taman di belakang penginapan itu di mana terdapat penerangan lampu merah dan terdapat pula beberapa buah bangku. Lengsi mengajaknya duduk di situ dan setelah mereka duduk berhadapan, Lengsi langsung saja bertanya, nada suaranya menyerang. Han Lin, engkau seorang laki-laki, seorang jantan, karena itu tidak layak kalau engkau tidak berterus terang dan tidak jujur kepadaku, Enci, apakah kesalahanku tidak ku salah apa-apa, akan tetapi jawablah pertanyaanku ini sejujurnya. Apakah engkau mencinta semua ditanya seperti itu? Han Lin merasa seolah-olah dia ditodong dengan pedang yang runcing dan dia terbelalak sambil bangkit berdiri. Tidak usah kaget, jawab saja yang sebenarnya kalau engkau tidak ingin ku katakan laki-laki pengecut dan palsu. Hayo jawab sejujurnya. Engkau adalah adik angkatku, dan ia adalah sumoiku. Keduanya ku beratkan maka engkau tidak boleh main-main, harus menjawab dengan jujur. Sekali lagi, apakah engkau mencinta sumoili chin mewah? Ini, ini, jawab, jangan menciak-ciak lintat-lintut ampun, Enci Lengsi. Bagaimana aku harus menjawab? Aku sama sekali tidak berhak. Engkau sudah tahu bahwa aku telah mempunyai istri, telah menikah dan terikat, menikah macam apa itu? Tidak ada ikatan yang dipaksakan. Itu sama akal bulus saja. Aku bertanya tentang isi hatimu, perasaanmu, dan tidak ada urusan berhak atau tidak berhak. Katakan, apakah engkau mencinta sumoy? Hayo jawab, jangan membuat aku hilang sabar dan berteriak-teriak membangunkan semua orang. Han Lin merasa ngeriakan ancaman ini kalau gadis ini sudah berteriak-teriak dan semua orang mendengar, apalagi terdengar oleh chin mei, mau ditaruh ke mana mukanya? SSSTT, Enci, jangan ribut-ribut. Air, Enci telah mendesak dan menghimpitku, betapa tega hatimu, Enci, asuh, siapa menghimpitmu. Aku hanya ingin pengakuan jujur seorang jantan. Dan adikku haruslah berjiwa jantan, jangan pelin-pelan. Nah, lepas dari engkau sudah menikah atau belum, katakanlah apakah engkau mencintakin mei baiklah, aku akan mengaku terus terang, Enci. Aku berani disumpah bahwa selama ini aku tidak pernah jatuh cinta kepada wanita lain semenjak cintaku kepada adik misanku yang Meli ditolak dan ia memilih untuk menikah dengan pria lain. Aku tidak pernah jatuh cinta lagi dan tadinya aku mengira tidak akan dapat jatuh cinta lagi kepada seorang wanita. Akan tetapi semenjak Kuan Im Sian Lili Chin Mei muncul, yaitu ketika ia membebaskan aku dari tanganmu aku telah jatuh cinta kepadanya, Enci. Aku tergila-gila kepadanya, akan tetapi ternyata nasih menghendaki lain. Secara tidak terduga-duga, terpaksa sekali aku menjadi suami mulani dan tentu saja aku tidak berani mengharapkan semuimu untuk, Hus, siapa bicara tentang nasib? Nasibmu berada di tanganmu sendiri, Han Lin Tian tidak akan mengubah nasibmu kalau engkau tidak berusaha mengubahnya. Kalau benar engkau mencinta Sumoy, Han Lin engkau seorang yang berbahagia, karena sesungguhnya Sumoy juga mencintamu. Oh terdengar jerit tertahan dan ketika menengok, Han Lin masih sempat melihat berkelebatnya bayangan putih yang melarikan diri pergi meninggalkan taman itu. Mei Moe dia melompat mengejar, terkejut bukan main karena tidak mengira bahwa Chin Mei telah mengintai mereka, mendengarkan semua percakapan mereka. Biarpun dia tersipu malu dan khawatir sekali namun melihat gadis itu melarikan diri, dia menjadi gelisah dan segera mengejarnya untuk mohon ampun atas kelancangannya karena dia tahu bahwa percakapannya dengan lengsi tadi tentu terdengar oleh Chin Mei dan betapa percakapan tentang diri Chin Mei itu tentu amat menyinggung perasaan gadis itu. Akan tetapi Chin Mei yang sudah pulih kembali kekuatannya itu dapat berlari amat cepatnya dan Han Lin terpaksa harus mengerahkan tenaga sekuatnya untuk dapat menyusulnya. Mei Moe, tunggu. Akhirnya Chin Mei berhenti di tepi jalan yang sunyi itu. Malam itu bulan muncul sepotong, namun cukup memberi penerangan yang remang-remang. Mei Moe, maafkan aku Han Lin menundukan muka berdiri di depan Chin Mei. Tidak ada yang harus dimaafkan, tuaku, Xiao Moe, aku bersalah. Aku telah menyinggung perasaanmu yang suci, aku telah merendahkanmu. Xiao Moe, kau ampunkanlah aku, aku siap untuk menerima hukuman, dan saking gelisah dan terharunya Han Lin tidak segan-segan untuk menjatuhkan dirinya berlutut di depan kaki Chin Mei. Airh, tuaku, jangan begitu. Bangitlah, tuaku, aku mohon padamu, bangkitlah dan jangan berlutut kepadaku, suara itu terdengar sedih dan gemetar. Katakan dulu bahwa engkau mengampuni semua ucapanku kepadamu, baru aku mau bangkit berdiri, Tian saja yang berhak mengampuni kesalahan manusia, aku tidak berhak, apalagi aku tidak merasa bahwa engkau bersalah apa-apa kepadaku. Akan tetapi kalau engkau memaksa, baiklah. Aku maafkan engkau. Nah, bangkitlah, Han Lin bangkit dengan hati lega. Terima kasih, Xiao Moe. Alangkah bijaksana hatimu. Xiao Moe, engkau tentu telah mendengar semua percakapanku dengan Enci Lengsi tadi, bukan gadis itu mengangguk dan biarpun sinar bulan hanya remang, Han Lin dapat melihat betapa pucat wajah gadis itu. Aku tidak seharusnya bicara begitu. Aku yang bersalah, aku tidak berhak, tidak berhak apa, tuaku. Katakanlah, tidak berhak menyatakan cinta kepadamu. Ah, biarlah aku mengakui saja kepadamu. Aku cinta padamu, Xiao Moe, sejak pertemuan kita yang pertama kali. Aku cinta padamu, walaupun sesungguhnya aku tidak berhak, tuaku, jangan berkata demikian, tuaku. Demikian banyak wanita mencintamu, engkau tinggal memilih saja. Di antara mereka adalah Mulani yang berkeras memaksamu menjadi suaminya, dan di sana masih ada Kandilan yang sungguh mencintamu. Xiao Moe, apakah ucapanmu itu berarti engkau hendak mengatakan bahwa engkau tidak cinta kepadaku? Ah, bukan, tapi engkau telah terikat dengan istrimu, tuaku. Jangan hancurkan hati wanita-wanita itu. Aku akan merasa berdosa kepada mereka, Xiao Moe, hatimu terlalu baik engkau selalu mengalah dalam segala hal, Xiao Moe. Aku tidak menuntut jawaban sekarang. Akan tetapi janganlah engkau pergi seperti ini, mari kita kembali ke penginapan. Enci Lengsi tentu akan merasa bersalah kepadamu kalau engkau pergi meninggalkannya begitu saja, mengira engkau tentu marah kepada kami. Marilah, Xiao Moe, aku mau kembali akan tetapi dengan satu syarat bahwa engkau tidak akan bicara lagi tentang cinta, baiklah, aku tidak akan bicara lagi tentang cinta yang hanya akan menimbulkan penasaran dan kedukaan di hatiku. Mereka lalu berjalan perlahan kembali ke rumah penginapan. Karena tadi keduanya menggunakan ilmu berlari cepat, maka letak rumah penginapan itu sudah cukup jauh. Akan tetapi setelah mereka tiba di sana, tidak nampak Lengsi. Chin Mei memasuki kamarnya dan menemukan sepucuk surat yang ditinggalkan Lengsi. Sumoy dan Hon Lin, karena suatu urusan penting, aku terpaksa tidak dapat ikut pergi ke kota raja. Sumoy, engkau mewakili aku, pergilah dengan Hon Lin ke kota raja menyerahkan pedang itu kepada kaisar, dan mohonlah kepada kaisar agar ayahku dibebaskan. Aku sangat berterima kasih kepada kalian. Dari, Chu Lengsi